Dari depan Solo sampai sini kagak dapet-dapet rumahnya mana sih? Wajah tadi gue diantin pake ojek Makanya ojek lo? Udah kah? Udah kabur Udah kabur? Aduh ojek kabur Buka lo bangun kebis punggulin kemarin? Bukan Kemarin habis sahur Habis sahur Ini yang kita kan syuting pagi Jadi emang masih tiba tidur dikit-dikit Bukan karena nonton video kan? Bukan Yaudah kita lagi dimaner yoh? Ini rumahnya aktor senior Wah aktor senior? Aktor senior Kemarin tuh ada ke rumahnya budaya Nah ini lawan lainnya Thor ganteng Ganteng? Tinggi Blasteran Dan dulu dia adalah aktor termahal di Indonesia Wuhh Raja Radian Wah bukan Bukan kan dulu ini senior kita Oke 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 Tapi Mbak Teh maaf maaf ya Ini gerbangnya biasa aja kaya Iya Biasa kan Teh udah-udah kan gerbangnya besi-besi Bisa kebuka sendiri Eh gitu Hey don't judge book by its Kaper Nah Jangan menilai orang dari segi penampilannya Udah bisa dia sekarang Terpaham lancernya Not think by comment Apa tuh? Artinya apa tuh? Artinya apa tuh? Artinya apa tuh? Artinya apa? Artinya apa? Artinya apa? Artinya apa? Artinya apa? Artinya apa tuh? 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 Halo-hala sahabatku, masih kuat kan puasanya? Sabar, masih ada 8 jam lagi menuju indahnya es teh manis. Sambil nemenin kalian nunggu beduk, dua host Marcel dan Po Alpa mau berguru acting ke rumah seorang aktor senior ganteng yang karirnya sukses banget di layar perak dan layar kaca. Siapa lagi kalau bukan Om Roy Martin? Pernah menjadi bintang film paling laris dan paling mahal di jamannya, wajar bingits kalau rumahnya Om Roy Martin itu luas banget kayak lapangan bola. Jarak dari pintu gerbang ke depan rumahnya aja kayak jarak aku dan kamu alias jauh banget. Belum lagi nih furnitur kayu etnik dan antik yang harganya mencekik saldo tabungan kita. Eits, tapi kalau kita mengenalnya sekarang sebagai aktor besar, siapa sangka Roy Martin muda pernah hidup susah. Boro-boro punya rumah luas, buat bayar besar harga 500 perak aja gak ada. Yaudah yuk kita langsung cus nonton. Let's go! Yaudah nyampe belum sih Cio? Yaudah nyampe belum sih Cio? Belum masih jauh. Masih jauh. Aduh ini bulan puasa gue bisa acara sahur jauh banget jalannya. Aloh yuk pusing pola gue yuk. Yaudah ini belum nyampe-nyampe juga yuk. Dia gak ada satel bus apa ya? Jatuhnya bukan berkunjung, tapi merantau. Kalau di dalam ditanya kamu siapa? Musafir. Yaudah gimana lagi Cio? Aduh Aus. Ini rumah masuk aja udah kayak ketik-ketikon raya ragunan. Jauh banget. Sering banget gue. Aduh. Aduh bang, nyampe ya kan. Jauh banget rumahnya. Pak tak lupa sih capek pak. Ah, eh lah. Aduh. 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 Ini mau minta sumbangan ya? Salah tempat kita. Ya om, salah tempat nih kita om. Udah pake baju bagus, pake clip-on. Masih dibilang minta sumbangan. Kita gak minta sumbangan om. Minta apa tuh? Minta link aja om. Marcel om. Yang punya rumah? Iya. Iya, Marcel. Gading Martin. Bukan. Siapa tadi? Gading Martin. Sering ngaku anak saya tuh. Padahal. Anak tutang. Oh anak tutang. Anak tutang. Namanya lucu ya. Astap rajin om. Rumahnya gede banget sih Jauh, bener om. Dari gerbang sampai sini setengah jam. Jadi kalau ada tukang susu. Tengtong. Tengtong. Nyampe sini udah basi. Oh. Sombong banget. Sombong. Jauh banget. Ayu ngomong-ngomong. Luas tanahnya berapa meter sih om? 5 ribu kurang. Tapi yang seribu udah kekehatan sosialnya. Wah terbaik. Nih om. Nih om jauh nih kan om ya. Om itu kalau ketentangga bobo-bokel ama karpet Palembang gak sih? Ini om udah berapa lama tinggal sini om? Dari tahun 91. Nah kan bener kan? Saya pernah nyasar om. Ini ada cerita om dari dia nih. Saya naik motor om. Yang asli om. Itu pintu masih dibuka om. Iya iya. Ini semuanya gading kan ini. Iya om. Iya om. Iya om. Dia udah ke sekolah katanya. Sengasar om. Ke rumah om sini mentok om. Sekiru rumah siapa rumah om ternyata. Waktu tuh ada yang kehilangan saya. Siapa ya? Tidak ngeluh nih. Balikin loh. Om kita kan makan main ke rumah Bunda Yesy kan. Itu dia beli tanah tahun 68. 68. Nah semeternya itu waktu itu cuma 75 ribu. Nah dulu om beliin tahun 91 berapa duit? Ini 100 ribu ketika itu. Oh seribu berarti 5 ribu om. 500 juta? Iya iya. Beli 5 ribu meter nyicil lah apa gimana dulu? Enggak ini punya. Termasuk ini ada 1.400. Beda lagi nih. Sabah. Sabah. Saya udah bayar 40%. Tapi kemudian tahun baru 2-3 tahunnya lalu dia jual. Tapi dia lupa bayar ke saya. Oh iya bener-bener gitu ya. Iya iya. Dapat untungnya doang loh. Buat-buat yang ngejual tanah om Roy Martin ya. Mena-mena nonton lu. Balikin. Itu ada jatah gue sama Marcel. Ya kan itu gara kita kali aja ya kan dibalikin. Kalau dibayar Kak, bagi. Anu atau apa? Cepe, cepe, cepe. Lumayan lu. Terima kasih. Semuanya udah. Semuanya udah. Ini ngan tanah 5 ribu meter. Kenapa yang dibangun penselok-penelok. Penelok-penelok. Banyak cuma kebona doang. Tadinya anak saya 6. Gading kecilnya kan disini. Sekarang mereka udah pergi semua tinggal saya sama tante anak. Berdua udah kegedean. Segini aja udah kegedean. Kalau kamu merasa kegedean, tuker sama rumah saya aja om. Jangan. Kecil banget kan om. Rumah dia 50 meter om. 50 meter om. Kemana kan di Youtube kita lihat tuh. Ini rumah pernah kebanjiran om. Itu sedalam apa om. Sedalam segini. Sudah om. Ya. Bener nanti. Itu kesalahan saya. Ini kan ada kali itu. Kali-kali kecil ya. Jadi kalau hujan gede, ngembeng disini. Sekarang saya tutup semua. Jadi udah gak banjir sekarang. Rumah kan 5 ribu meter om. 4 ribu lebih lah ya. 4 ribu lebih. Ini PBB-nya berapa nih om? PBB-nya kalau gak telat bayar. 55 juta. Kalau telat, saya pernah bayar 90 juta. Lu kok bayar PBB lu? 1 juta 700 om. PBB gue belum bayar PBB, gue belum punya serat tanah lagi di proses. Gimana lagi di proses? Orang PBB-nya ngeliat rumah dia. Ah ini mah bedeng. Gak tau yang gini. Hah? Kok keluar lagi? Om. Ini yang dibilang nih. Kita baru masuk udah keluar nih. Nah ini deh. Lu sih tadi. Om. Ini kita masih di luar om. Ini masih di luar. Ini kan kolam berenang. Di pagi saya sama Tante berenang. Di setengah 6 berenang. Om ini kolamnya kok di tengah gini. Ini ceritanya. Ada ceritanya, Om. Jadi ini talinya ini ruangan. Oh ini ruangan. Ini kamarnya gading. Kita potong jadikan kolam berenang. Ini kamarnya gading dulu. Iya gading sama adik-adiknya. Si gede-gede nya. Iya gak gede. Iya gede menurut saya, Om. Sabar, sabar. Sabar mbak. Mbak siapa sih? Allah mbak. Mbak siapa sih? Lu tau kan rumah gue separohnya kolam berenang. Iya bener. Ya ampun. Wah ampun, Rina. Bikut Rina. Kita bisa lari. Entar band kita bisa lari. Entar band. Wah ampun. Kita bisa lari entar band. Ini lumayannya kayu semua. Elak loh. Ini lantainnya bisa ngacau ya Om ya. Layarnya aja udah kayak pakai skin care. Lece banget. Cumanlah glowing gitu ya. Om, disini kenapa banyak banget kayu ya Om? Jadi semua pengalaman masa muda itu memengaruhi masa tua kita. Karena waktu kecil saya ada di kampung di Saltiga. Jadi saya suka suasana kampung kayak gini. Ini kayu saya suka sekali. Tante Ana suka, saya suka. Jadi katanya Om kayak sesek ya. Itu yang layak makan kayu. Kan seneng. Kan seneng. Kan enak-enak ayu. Kalau itu botol susu ngapa ngasih bisnis? Bukan. Bukan. Nah saya mau kasihkan temen. Temen ada yang pesen. Dia lihat suka. Saya pesen cuman rumahnya dia belum jadi. Jadi temennya minta Om? Temennya gak minta. Dia lihat suka. Saya bilang mau saya beli. Saya juga ngeliat ini suka nih Om. Saya juga suka nih Om. Dibuat apa? Iya. Saya suka banget nih Om yang ini Om. Saya juga suka nih Om. Ini juga suka. Tapi nih kalau di rumah kita juga percuma. Percuma gak muat. Ini jatuhnya bukan buat meja gue. Buat kasur. Kakak. Ada pesalam nih kakak. Dari siapa? Dari siapa? Oh ini. Ini yang ngaku. Ini yang ngaku anak nih. Ini yang ngaku anak saya. Marcel Martin ngapain lu? Marcel Martin. Kamu ikut beli gak? Kamu ikut beli yang di beli yang di beli. Iya. Iya. Ya sudah. Suksesnya. Siap. Sudah sama. Sudah. Ada dananyanya New. Siap. Ada dan dia. Makasih Bang. Ini selalu ngaku jadi anak saya. Setelah bang. Siap. Di mana-mana dia ngaku anak saya. bahkan kemarin dia minjem pinjol anaknya ombrolnya tingkatnya aja beda loh sel persen di Jeparah di Jeparah tahun 90 harganya per meter berapa duit? tahun 90an waktu rumah jadi saya pesennya ini ini berapa nih? udah lupa udah 12 tahun apaan 12? 30 tahun 30 tahun tahun 90 jauh banget ngacong 30 tahun gosokan dulu nih gosokan ayam gue juga punya ada gue di rumah ini tahun berapa nih ombrol? saya dilukis tahun 1985 1985 ini berarti bengongnya berapa lama? bengong gak? ini foto oh dimoto dulu mirip mirip banget oke ada artikel tak pernah jomblo di masa muda Roy Martin bagikan tips tak lukan wanita uuuuuh lu harus belajar lu nah kalo boleh tau perjalanan sampai ke tante anak itu bagaimana cerita nanti? oh ya tante anak saya ketemu tahun 83 ketika itu ada fashion show dia nonton saya nonton kenalan ketemu tanggal 18 November pacaran nikah ini nama tante anak ini ini seumur gading kira-kira ini seumur gading ini tante anak ini om? ini mama saya ini adik om? iya om dimana om? jadi si si om bisa ay nah tapi om waktu dulu ngedeketin tante anak gimana tuh caranya? jadi ketika ketemu pertama kata-kata saya pertama apa? kamu adalah wanita tersantik yang pernah saya lihat iya ooooh gua ada gempita gempita Norah Marty ini gempy kita pengen tanya nih om ini dari om Roy sampe anak-anak om Roy semuanya tuh mengikuti jejak om Roy dari seniman itu apakah udah dititahkan atau memang mereka jalan sendiri om? patientnya mungkin patientnya karena kami bukan insinyur bukan dokter ya udah jadi seniman aja jadi seniman aja tapi anak-anak saya ada 6 yang di kesina cuma 2 gading sama gibran yang lainnya gak mau om pernah om kalau manggil pengen manggil mas gading nih tapi dipanggil semua nama anak om gibran merahari ini gading maksud saya gading gitu enggak om enggak di ahaha kaya saya dipanggil minan konde hasmin keder udah nyampe semuanya bukan si nina nev tadi lu nama anak-anak lu kayak kok beda ya kadi nama gibran merahari gading gua minan konde hasmin keder hahaha ada nama keden itu anaknya linglong mulu pasti om om maaf ya om rumah gede banget kaya gini layar risiknya berapa duit ya pulang jadi murah 2-3 juta 2-3 juta murt loh untuk rumah segini kan terus ini ruangan apa nih om ini ruangan keluarga saya sama Tante Ana om maaf ya om om kan tinggal berdua doang ya kan pernah merasa kesepian sih om enggak dong kan kita seru berdua masih tadinya ada rasa itu kenapa tadinya kan anak-anak banyak ada 6 orang disini tiba-tiba satu-satu pergi ada rasa kehilangan itu ada tapi sekarang udah normal lagi kita berdua lagi jadi berasa kaya muda ya om pacaran ya om memang masih muda om boleh tau om sekarang berapa om 70 masih kuat naik tangan wah naik apa aja masih kuat dunung maksudnya naik dunung naik dunung maksudnya naik motor gitu persis kaya mas gading nih om persis wah ya ampun Tuhan ini balkon ya om ini balkon ini tempat Tante Ana tiap pagi sama sore ngurusin tanamanya ini menurut saya om om beruntung banget punya tanah disini om sumpah ini enak banget asri iya tapi peristiwanya kan enggak apa serta-merta jadi jadi ketika saya pindah sini rumah yang di Pulau Mas saya jual saya pindah sini anak-anak protes karena ini pertama kan rawak saya uruk dengan 2000 truck ankle 2000 2000 truck ankle uruknya kira-kira ketika itu 50 juta sampai 100 juta kalau sekarang 1 milian lebih iya lebih om itu lebih 50 juta 90 itu om ya tahun 90 nah itu berapa kali foto om foto model ceknya enggak dong enggak dong om aku menanya nih om honor pertama kali itu dapet berapa dan dibeliin apa tahun 74 honor saya film Bobby saya perang utama dibayar 100 ribu wow itu dibeliin apa tuh om? enggak untuk hidup aja sehari-hari kan buat makan hari-hari banyak juga hutang kan oh iya iya sekarang tuh total udah berapa film om? kurang lebih 150 sampai 200 ribu dan itu bayarnya 100 ribu semua? enggak enggak dong enggak dong enggak dong kemudian terakhir tahun 81 81 saya dapat 40 juta ketika itu wow jadi guys jadi dulu tuh aktor tuh emang standartnya bayarannya 250 ribu ya om ya? enggak 2 juta paling top 2 juta paling top 2 juta pokoknya paling top 2 juta oke nah om Roy Martin mendobrak awalnya 5 juta sampai akhirnya 40 juta sudah di tahun 80 iya itu kenapa om Branyo? saya ngitungnya gini saya ngitungnya ketika itu film-film yang saya bintangi akan meledak kan kita bisa hitung berapa puluh juta jadi saya coba hubungi Robby juga era ketika itu Rob bagaimana kalau kita bikin standartisasi honor paling rendah 5 juta Robby setuju oh saya bilang Jenny jadi mereka setuju 4 tahun dengar disebut the big five arti honor minimal 5 juta itu saking makmur dulu Nina om Branyo Martin pernah ganti 20 mobil beneran om? dalam 1 tahun beneran om? bener om? 32 kali 32 kali? salah lu 32 kali? baru seminggu gak enak ganti dua minggu gak enak ganti seminggu gak enak ganti ohhh dua minggu gak enak ganti danjuan om ya iya-yya iya iya ya kan dulu Wow waktu dulu main film jika disyuting paling segin banget ketemu aktor main time 했어 om saya mungkin pemainnya gak tahu diri gak pernah segin enggak sorry korbat ya Saya respect setiap pemain, senior-senior saya respect Tapi kalau tadi nggak getar gitu sih, nggak tahu diri ya Tapi saya respect sama mereka Om Roy, Om dari tahun 80-an main film Berarti udah berapa puluh film tuh Om? Hampir 200 film dan selalu masuk nominasi-nya doang Di piala citra dan nggak pernah menang Mas Gading nih Om, presenter, main film, senetron Filmnya baru, tiba-tiba masuk piala citra dan menang Om Itu perasaannya bagaimana? Jadi generasi baru harus lebih hebat dari generasi lama Kalau anak-anak saya lebih hebat, saya bersyukur Berarti generasinya tumbuh kan? Kalau dia lebih bodoh kan generasi yang punah Iya bener Marsha, apa? Inget tujuan kita ke rumah Om Roy, ngapain? Aduh acting Belajar acting Belajar acting Aduh belajar acting lagi Demi ke Hollywood Ini nggak berpengaruhnya om? Iya bayar dong Huss Ate, bayarin Ate Kalau begitu nggak jadi Ate Kamera, roll, action Pak, aku mau izin, ada yang mau ketemu sama papa, tapi papa jangan marah ya Siapa? Ada Iya siapa, ngapain mau ketemu papa? Dia mau ngomong sepatah dua kata sama papa Duh Papa? Menghubungan aku sama dia Dia kerja di mana? Penganggur Wuluh Nantinya, nantinya mau makan apa kalian? Gimana? Kita kan kalau udah kawin mah pak Masuk Ini udah Si pak, saya Marsha Om Tau, tiga kali kamu sebutin Naik sini, naik apa? Saya naik angkot om Tapi saya punya cinta untuk anak om Dan kita berjuang bersama-sama Harus tuin aku publis, pak Aku cinta mati sama dia, pak Kalau kamu nganggir cinta aku sama dia, mungkin mati aja deh pak Udah, ini nggak kamu mati aja lah Ini seru banget ya Om Broye marah beneran Saya kira beneran Tapi itu acting om ya Gua pek gerogi, sampai bersalah manggil tadi Iya Beda lawan main kita, kan cengi Iya kan Tapi keren banget om Broye Martin hari ini Waaaaa Keren banget om Broye Martin Jadi bilang tamu kita di Sabat Mifin Sebagai senior di dunia aktor om Kita boleh nggak om minta Jangan untuk para teman-teman kita yang sedang berjuang Iya Pertama, as you turn Disiplin Yang saya lihat acara anak-anak sekarang Tidak semua Tapi anak-anak muda Biasanya, mayoritas kurang disiplin Yang kedua, mau belajar Mau belajar Udah, dua itu aja Makasih ya om Makasih Kalau saya kurang berkenan disini ya Oke Makasih ya Tapi memang kita belajar banget bahwa om Broye Meskipun ya bisa dibilang Banyak banget yang dilalui Tapi dia tidak Meninggi hati Nah itu biar Kita contoh Tetap respect sama kita Meninggi hati itu apa? Sombong om Tidak 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 Tidak